Halo pemirsa pecinta militer, kembali lagi di Post Military Channel. Adanya invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina, membawa perubahan yang sangat signifikan. Sanksi Barat yang dijatuhkan ke Rusia, membuat berbagai macam hal ikut berubah. Sanksi Barat ini dijatuhkan, lantaran Rusia masih melakukan invasi ke Ukraina. Upaya Barat agar Rusia menghentikan invasi di Ukraina, dengan menjatuhkan beragam sanksi, seolah sia-sia begitu saja. Bahkan tak berlebihan jika sanksi yang dijatuhkan Barat ke Rusia, malah bak senjata makan tuan. Lantaran Rusia meminta pembayaran gas miliknya, yang telah jatuh tempo harus menggunakan rubel. Rusia ogah menerima pembayaran dalam bentuk apapun, selain mata uang rubel. Tenggat jatuh tempo pembayaran gas dengan rubel, pada hari ini tanggal 1 April tahun 2022. Dari data yang dirangkum dijelaskan, jika pembeli gas Rusia dari Eropa, terlihat sangat kelabakan. Karena Rusia meminta pembayaran gas negaranya, menggunakan mata uang rubel. Sejalan dengan adanya informasi tersebut, upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina tengah diusahakan. Meskipun Ukraina hingga saat ini, masih dalam antisipasi atas adanya kemungkinan berbagai serangan lanjutan dari Rusia. Mulanya, pembayaran gas Rusia sendiri tak berpatok menggunakan rubel. Namun karena Rusia dijatuhi beragam sanksi barat, hal ini jadi upaya pembalasan yang dilakukan Rusia atas sanksi barat. Pejabat senior kementerian luar negeri Rusia, O. Mikolai Kobrinets mengatakan, bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa, akan segera mencicipi bumerang dari serangan sendiri. Kami takkan tinggal diam, sanksi yang tidak bertanggung jawab dari Brussel, kini bahkan sudah berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari rakyat Eropa, begitu kata Om Nikolai Kobrinets. Pada Kamis lalu, Pak Deputin secara resmi memberlakukan pembayaran gas Rusia dengan menggunakan rubel. Aturan pembayaran gas Rusia dengan rubel ini, berlaku sejak tanggal 1 April tahun 2022. Jika tak membayar menggunakan rubel, Rusia tak segan akan memutus kontrak dengan negara yang bersangkutan. Hal ini jelas, langkah yang diambil Rusia menimbulkan gejolak tinggi di Eropa. Tak heran, jika Jerman tempat tinggalnya Papa Ragil, ikut angkat bicara, mengenai adanya kewajiban rubel yang disahkan Rusia itu. Jerman yang merupakan pelanggan terbesar gas Rusia ini, merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Rusia sendiri menjadi salah satu pemasok gas yang sangat penting bagi Eropa. Sehingga banyak negara yang bergantung dengan Rusia, dalam sektor gas. Serangan balik Pak Putin lewat kebijakan barunya, menyeperburuk harga bahan bakar global, dan membuat Eropa kelabakan. Bagaimana menurut pemirsa yang budiman tentang hal ini? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.